Jemila Hukum mati Nah Salah satu saudaramu Anaknya Si Abah Itu sebenarnya udah sarjana Tapi karena Kondisi negerinya yang tidak baik Dia masih belum dapat kerjaan Abah suruh kerja di Pangkalan tidak dikerjain Dan dia dibayar Malah untuk demo-demo Abah tidak sepakat Ini Kalau buat saya sebagai penulis Di sini semacam Kritik kepada Bahwa tidak Pembelaan saya kepada Kebiskinan dimana Orang itu sampai dibayar Untuk suaranya sendiri Aku ini berjabat tinggi Mahal ini di buruk Kamu seperti orang kesumpan Pak Cepret Saya pikir Lebih baik aja Lu marah Ini orang ribut-ribut Teriak-teriak Terus kamu lihat ini Berantakan Kamu rapiin Dia ngomong Mungkin harus ada dikasih Instead of look You are waiting For his statement Terima kasih Meminta Memberi keberantuan Berantuan Hanya Berantuan Terpanjang Keberantuan Ketiga itu Kalimatnya lainnya Penting banget Jadi kamu Tarik nafas dulu Itu bermain dengan tempo Jadi kamu bilang, tidak satu anak pun di muka bumi ini ingin jadi pelacur. Tidak satu anak, gitu baru kamu diseritmu. Nah, dari sini kamu sudah bisa berteriak, siapa yang menginginkan aku jadi pelacur? Jadi jangan lagi dengan tuan yang sama. Sialah upaya untuk membebaskan Jamilah dari hukuman mati. Apabila keluarga saudara-saudara tertulari maksiat, kurang lebih jadi didramatisir setiap kalimat itu. Bapak ini adalah contoh orang tua yang merindukan keluarganya aman dari godaan setan-setan maksiat. Seorang bapak yang menambahkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, yang hidayah, yang bernora al-mulya. Tapi itu keren kalau masalah keluarga yang sakinah, yang selehah itu. Menekankan penekanan lebih ke dalam. Tidak, kamu jangan jadi sutradara juga dong, biarin aja dulu karatnya yang ngomong. Tidak, maksud saya justru ekspres. Itu kan bahasa-bahasa yang dipakai orang setiap hari, kan? Dipakai aja, gitu. Karena itu paling mengenama semua orang, menjadi keluarga yang sakinah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.